Pemerintah Tengah menyiapkan strategi pemulihan ekonomi nasional yang terdampak sangat dalam akibat pandemi COVID-19. Program pemulihan ekonomi nasional yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 ini diperkirakan memerlukan biaya sekitar 318 triliun rupiah. Pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi yang akan diterapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020. Peraturan pemerintah tersebut antara lain mengatur penyertaan modal negara kepada BUMN, penempatan dana pada bank umum, penempatan investasi pemerintah, penjaminan hingga pembiayaan. Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menyiapkan dana yang bisa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN atau sumber lainnya, berdasarkan perundang-undangan. Pemerintah juga dapat menempatkan modal negara atau PMN kepada badan usaha milik negara BUMN dan anak perusahaan BUMN yang terdampak COVID-19. Dukungan dana pemerintah kepada BUMN sebagai upaya memperbaiki struktur modal BUMN dan anak usaha BUMN terdampak pandemi, serta meningkatkan kapasitas usaha BUMN termasuk untuk melaksanakan tugas khusus dalam program pemulihan ekonomi nasional. Dukungan dana tersebut terdiri Rp27,56 triliun yang sudah tercantum dalam APBN 2020 maupun perpres nomor 54 tahun 2020 dan Rp128,04 triliun dukungan tambahan program pemulihan. Selain itu, pemerintah juga menempatkan dana diperbankan dalam rangka restrukturisasi sebesar Rp35 triliun. Penempatan dana kepada bank peserta yang ditunjuk Menteri Keuangan dengan saran OJK. Berdasarkan beberapa kriteria, seperti mayoritas saham atau paling sedikit 51 persen saham dimiliki warga negara Indonesia atau berbadan hukum Indonesia. Bank masuk dalam kategori sehat dan termasuk 15 bank beraset besar. Bank peserta nantinya akan membantu bank lain dalam melakukan restrukturisasi kredit dan yang tengah mengalami kesulitan. Dalam membiayai pemulihan ekonomi, pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN yang dibeli Bank Indonesia di pasar perdana. Penerbitan SBN dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan real program pemulihan. Hasil penerbitan surat utang ini nantinya akan disimpan dalam suatu rekening khusus di Bank Sentral. Total anggaran untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional diperkirakan mencapai Rp318,09 triliun.